...feelnya Vesager di belakang dengan Enchanted Pounds. Ini kita bicara soal Yif yang memang udah lumayan sakit dan dia cukup respect ya. Dengan menggunakan top boots. Dengan adanya magic damage yang bisa diberikan oleh Uranus Partia. Dan Vesager juga dengan adanya Ice Queen One akan membuat efek slow yang membiarkan nanti Esmeralda untuk masuk yang enak. Bersama dengan si Ruby. Fun fact untuk Aura Fire di game yang kedua adalah... Dua setelan mereka gak ada yang terpikir sama sekali. Daripada ini adalah dua front laner yang seharusnya bisa menjadi korban. Kalau memang Yifos Legends bisa menumbangkan. Tapi ternyata enggak. Dua-duanya jadi. Dua-duanya sangat tanky banget. Dan Queen Swing juga tadi menyelamatkan Kabuki. Dengan very low HP dia masih sanggup untuk kabur ke belakang. Dan bahkan akan recall kembali ke base-nya. Dengan item dari Kabuki juga ada Queen Swing di sana satu ya. Item yang jarang kita lihat. Tapi sudah mulai masuk dan belakangan terlihat. Dari Lordnya dia ambil Aura Fire dua kali. Turtlenya juga dua kali. Dari perubutan buffnya. Ini yang menarik kita melihat adalah perbedaan yang cukup mencolok. Hampir di angka 100 persen. Orange buff 59 dan purple buffnya 5 dan juga 10. Jadi banyak banget. Dan tekanan yang dibuat oleh Aura Fire. Sangat besar sekali. Dan itu membuat Versic harus tertahan dengan Lancelot dia. Emang Lancelot adalah power pick dari Versic. Tapi kalau diterusin dari harassment-nya dari Aura Fire di awal-awal di early tadi. Pertukaran yang memang gak cukup berimbang terjadi di tangan dari EOS Legends. Dan racknya dia sudah berusaha berupaya sekuat tenaga untuk bisa meng-cover. Apadah ya memang sisi dari Aura Fire ini banyak banget ya. Terutama yang menyebalkan pasti datang dari Vestager-nya untuk give-nya. Masih ada Godiva juga dengan Spell Petrify dia. Belum lagi ditambahkan dengan Ocean Odority dan Graft Wave. Dan high disini dengan link-nya dia. Bebas untuk menutup apapun juga. Apalagi item-nya dia sudah jadi full ya. 6 item dibandingkan dengan 3,5 item untuk Versic Lancelot. Untuk link dari high-nya. Satu tusukan juga Divine Sword-nya ini bisa menumbangkan Uranus dari Anti-Mates. Domi Ice Oracle belum ada Physical Defense dari Anti-Mates. Dan itu membuat high dia enak banget. Tadi untuk turun untuk tiba-tiba buka Temples of Blade. Meskipun berhadapan dengan Uranus. Karena dia ada di tempat-tengah di cover juga dengan kehadiran dari Vestager. Jadi sudah sama-sama sekit. Sampai lagi Vestager-nya ini ada Divine Glaive. Yang disematkan di dalam tubuh dia juga. Dan mungkin dari Parsha dari Luminar. Di awal-awal yes masih bisa menghindari. Tapi dengan Spell Purify ini bakal dipaksa terus-usah untuk fight. Dan kita tahu banget bagaimana link dari high selalu menargetkan untuk bisa mendapatkan Luminar dengan Parsha dia. Apapun yang terjadi jangan biarkan untuk Vestager-nya hit 1 atau 2 ke teman-teman yang lain juga. Dan Ritz-Gadegari masih untuk high. Sandback-nya sekarang ada Uranus dari Asumets dan Forgotten One. Kita punya Vestager dari Aura Fire. Dan Damage Tower sekali lagi cukup mencolok. Dimana dimenangkan oleh Aura Fire. Mereka sangat presisi. Mereka sangat aktif sekali untuk menekan. Tidak membiarkan Evo's Legends agar bisa menyentuh turret mereka. Dan Damage yang diberikan oleh Aura Fire ini sangat besar. Rp170.000 berbanding dengan Rp24.000. Jadi ada kira-kira Rp70.000 Damage selisian. Dan ini terbukti sangat efisien dari Aura Fire. Vestager unggul di early, nutup di mid dan juga di late. Tidak ada spacing sama sekali bagi Evo's Legends tadi. Matrix-nya dimakan, Tempest of Blade. Paroshya-nya sama. Dikejar juga. Dikejar habis-habisan. Dan bahkan dengan adanya Rudy Yev ini menjadi salah satu kombinasi juga. Siapa yang mau keluar dari World of Ultimulation? Selamat datang kembali ke dalam. Ditarik dengan adanya I Am Offended. Dan untuk MVP oleh Samsung Galaxy E-series ini. Ini 5 men show tapi Esmeralda. Untuk Flavi ini luar biasanya dari Aura adalah. Dua set laner mereka. Mau EXP, mau itu di gold lane. Zero death. Semuanya mereka ya. Hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Tumpang sama sekali. 408, 57 persen kill participation. Dan ini kelihatan dimana Flavi yang selalu. Dia gak simpen itu yang namanya Falling Charmon. Dia pakai pokoknya semuanya di zone. Dipakai buat nge-zoning gitu loh. Player-nya dari Ivo sendiri. Seperti yang aku bilang gak dikasih space. Maksudnya di farming Clear Minion udah di dalam base aja kan. Ya dan memang sekadang-kadang kalau di top lane tadi ya. Kita melihat anti-mades masih bisa head to head kan. Iya. Dengan Flavi. Tapi untuk team fight-nya Flavi jauh lebih efisien dibandingkan dengan Uranus. Dan untuk MVP highlight kita. Presented by Samsung Galaxy A-series. Ini dia Flavi. Flavi yang langsung melompat ke belakang untuk meng-cancel Luminaire. Dan pergerakan-pergerakan dari pemain hour ya. Kalian bisa lihat bertapa sinkronnya mereka. Di garis belakang selalu ada face-sagger yang gak pernah maju di depan. Di garis depannya Flavi diikuti oleh Kabuki. Jadi selalu ada pengawalan kepada face-sagger. Kecuali memang kalau mau di-overdive juga. Bakal ditutupin dengan maksudnya Link, Flavi. Dan masih ada Godiva. Jadi sangat sulit sekali. Dan highlight oleh TikTok. Ini nih nih nih. Mati! Tantai! Gamp Sport! Dengan coba! Makasih! . Hai apa-apa Gila, gue dihiva sama Hai ya. Baru saja, baru saja mati sama gue. Nice! Baik, Isan! Gapain, Isan! Gapain, woy! Sama gue, guys. Lari, lari, lari. Gapain, gapain. Nice! Eh, aman gue, boy! Woy, gapain, woy! Woy, gapain! Volting gue, Isan! Gapain! Isan, nunggu yang bener, Isan! Gak, gila! Gapain, gapain, gapain! Gapain, gapain! Gapain, gapain! Mati, mati, mati. Turang lo suri, raten! Raten, 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 ya! Woy, pulang! Pulang deh! Raka! 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 Roten, roten, roten! Tres, tres, net, lose! Eh, coba, 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 coba! Gapain, guys! Gapain, guys! Gapain, guys! Gapain, gapain, gapain! Gapain, gapain! Raka! Pulang! Woy, pulang! Uang! Uang, guys! Uang! Bagaimana? Jay-Z, respect, Jay! Wow! Ayo, respectnya enter, kos-kosan guys, ya. gila ya Oh jadi 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 deh tadi yang ngagetin kita tuh orang itu wangi Godiva sama gua kira lima-lima nya Hai Godiva sama Hai cuma Godiva sama Hai doang terasa kalau-kalau kabuki cuman ini bisa eh tolong lu teriak ini dong itu kalau kabuki-kabuki cuman pesager nih ya ini temen-temen ini kiri-kanannya berisik